selamat menikmati gua cerita dulu ya waktu itu kan gua lagi susah cari pisau buat motong paket-paket gua akhirnya gua beli cutter pada saat beli cutter itu tiba-tiba kayak gimana entah kenapa lupa-lupa inget liatlah pisau-pisau lain yang warna-warni jadi gua belilah pisau EDC yang kecil-kecil warna-warni seperti pada saat dulu ya pertama kali ngedi center kan gua beli center convoy yang warna-warni jadi nanti pisau ini gua akan pasangkan dengan center apa sih yang cocok ya buat EDC nah disini gua ada pisau ganso nah gua beli ini sekitar 150 ribuan ya temen-temen ya tuh warnanya oren dia sederhana ga ada apa-apa nih oren awalnya gua pikir nih orennya oren cah ya ternyata ini oren gelap ya bukanya begini panjangnya sih lumayan loh satu jengkal dua ini kurang lebih 20 cm ya tuh nah cara lipat baliknya disini ada tekan di tekan sini nah puter dan gua juga baru tau pada saat review berapa pisau jenis kayak begini ya temen-temen ya nah nanti ini akan gua sandingkan dengan OLED S1 R button 2 gua ya tuh oren jadi sama-sama oren tuh temen-temen ya nah dia lucu ya tapi ini sih lumayan berat ya ada clip disini ya nah kita akan timbangnya berapa berat dari pisau ini ya temen-temen ya 148 gram dana pisau ya nah kalau center OLEDnya wah ini kayaknya agak belat nih kalau di bawah tas lempang ini kayaknya agak sedikit berat ya tapi pokos ini pisau nah kalau gua taruh dua-duanya oke nah jadi temen-temen sudah lihat ya berapa beratnya sama pisau nya ya temen-temen ya kalau dengan harga 160 ribuan sih cukup worth it ya dibeli soalnya gua juga kan masih iseng-iseng beli pisau belum terlalu gua dalemin ya jadi ini review singkat aja buat orang yang pengen beli kira-kira seperti apa sih pisau ini ya ganzo tuh lebih tebel tuh platnya tuh ada magnet juga nih senternya ya sama-sama oranye oke udah liat ya oke thank you temen-temen gelap siapa takut selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax